Sebuah ledakan terjadi di sebuah kamar kos di kampung Sampora, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Ledakan terjadi di salah satu kamar kos di kampung Sampora, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, sekitar pukul 8.36 selasa pagi. Ledakan yang cukup keras membuat isi kamar kos rusak dan atap pelafon hancur. Sebagian warga yang mendengar ledakan itu berlarian. Tidak hanya ledakan, api juga sempat membakar isi kamar. Seperti bang tron-ton kecala, cuma saya tarik, kebetulan bawa anak, saya simpan anak dulu. Kalau teman-teman lagi padamin api di sini. Menurut pengelola kos, penghuni kamar kos sedang bekerja. Namun usai insiden ledakan tersebut, penghuni kos langsung dimintai keterangan oleh kepolisian Polsek Cikembar, Sukabumi. Saat ditelepon, saya instruksikan untuk dipadamkan apinya. Informasinya adalah api. Dipadamkan. Saya suruh dia dobrak jenela, buka jenela. Setelah dapat telepon, saya meluncur kolok nasi. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan beberapa barang berupa dispenser, box baju, dan sebuah laptop yang terbakar. Sementara itu, lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian setempat menunggu olah TKP dari pihak Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri. Anja suzeno, Sukabumi.